Hai, balik lagi di One Man Project sama gue Primanda Wijaya Bisa lo ceritain pengalaman bisnis itu yang dari pertama kali lo tau Oh ternyata ini sektan atau gue biji atau apa segala macam Sampai kesini-sini Nah jadi gini, di rumah sebelah rumah itu kosong udah lama nih Dari gue kecil tuh rumah udah kosong Rumah lu di sebelah rumah lu? Di sebelah persis Jadi tuh pernah sih beberapa kali yang punya tuh dateng ke situ Cuma ngecek doang Dan sempet juga gue tanya, kenapa kok gak ditinggalin Atau gak, kenapa gak dikontrakin Terus dia ngomong kan Enggak, saya semenjak beli rumah ini Usaha saya jadi berhasil Dia bilang kayak gitu Di PTFN itu lah ya? Iya, di PTFN gitu Nah makin lama makin kesini kan rumah makin bobrok kan Makin hancur Nah awalnya juga gue gak percaya kan ada masalah serem-serem atau misis-misis gimana gitu lah ya Lagi pada saat lagi itu kan komplek lu tak kenal banjir nih Nah setelah banjir seharian itu Kita bergadang nih sampai malem nih sama orang rumah kan Nah pas tengah malem kita udah selesai geres-geres tamat banjir itu Tiba-tiba ada suara orang nangis Dan kadang-kadang denger juga Dan gue doang Ada yang lengkap ada adik gue yang denger Nah dari situ Baru nih Gue merasa serem gitu loh Baru merasa Ada yang ini Ya kan di sebelah rumah itu Oh tapi memang kenalannya suaranya dari adik gue itu Dari rumah itu Nah yaudah habis itu Kita Akhirnya tidur tuh pindah Sekamar jadinya Tangan-tangan takut gitu Sudah Setelah itu ya Besok-besoknya kita juga jadi serem lagi Takut gak ada Iya gitu Ya Untungnya sih sampai sekarang yaudah Gitu-gitu aja sih Tapi kalau misalkan kayak diwujudin kasih lihat itu gak ada ya Enggak Enggak Cuma suara aja Suara aja kayak gitu Terus ada lagi pengalaman lain mungkin ya Pengalaman lain mungkin ya Ya kalau Nah setelah kadang sih sesekali tuh Tadang lain tidur Itu kalau disebutnya diorok-korok 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 gitu Diorok-korok gitu Diorok-korok gitu Itu dengar kayak Kita dicetep gitu Sering tuh kayak gitu Di rumah lu sendiri Kayak orang apa Cukup tuh kita sosok rapes kan Sampai teriak susah banget Sampai akhirnya Nah bisa gitu Teriak gitu Tapi lu sadar gak? Maksudnya kadang kan entah Itu bisa jadi halusinasi kita Nyido atau lagi minap atau gimana Tapi kondisi biara perop itu lu sadar Di awalnya kita ya tidur biasa Tapi kayak mimpi Seolah-olah tuh kita kayak lagi dicekep Dan teriak Mau teriak tuh susah Dan setelah bisa Terus kita bangun gitu sadar gitu Tapi ternyata gak ada apa-apa Gak ada apa-apa kayak gitu Ganggu sih ya Maksudnya gue artik itu cukup mengganggu ya Nah kalau menurut gue tuh apa sih Maksudnya bisa-bisa sampai kayak gitu Lu mencantau atau Cue air itu bodo amat gitu Dulu kan sebelumnya di depan rumah tuh ada lapangan tenis ya Lapangan tenis tuh pohonu gitu-gitu Nah sekarang tuh kan dibusur Dijadi komplek juga Nah sebelum dibusur itu emang disitu udah terkenal gitu Serem Entah ada katanya kuncil anak lah Katanya meneru lah Nah setelah itu dibusur Dijadi komplek Nah mungkin kali ya Pindah gitu ke sebelah rumah Dan sebelah rumah sekarang jadi serem Kayak gitu Berarti ya Yang tadinya tempat asalnya Dibusur Dia ada tempat tinggal lain Dia percaya gak percaya sih Maksudnya Mereka tuh memang ada gitu ya Tapi cukup mengganggu dulu sih Kalau gue juga langsung alih sama Tapi kalau sosok sendiri Pernah gak sih lu lihat? Pernah sekali Itu Jadi ya Nah makanya nih awal mulai sekarang Gue nih tidur Lampu harus nyala Karena sebelumnya Pada saat lampu gue mati Itu gue berasa kayak mimpi Dan itu Timbul pocong di depan Apa di depan buka gue Dan itu awalnya gue ngedrop Kaget Takut lah pokoknya Tapi gue berontak gue lawan Dan dia Kabur Dan setelah kabur itu Foto gue Jatuh Masih jatuh Ini tuh sekali-sekali Tapi Maksudnya Pada saat gue liat itu Gue gak ada rasa antaku Atau Gimana gitu Kaget 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 pasti Ngedrop banget Iya Cuman gue berusaha untuk teriak Dan gue berhasil teriak Dan dia kabur Maksudnya itu pengalaman yang Sesuatu hal yang pernah lu liat Di lu itu Nggak ada Nggak ada Nggak ada Sih Tadi jalan Tadi jalan Tadi jalan Rekonnya selalu Entah lu Nggak di kondisi capek Atau gimana Udah tiga pulang Kondisi lampu Lu tidur pasti gelap Setelah lu tahu Kalau lu tidur gelap itu Pasti selalu gelap Itu yang membuat lu cukup Ngeganggu ya Tapi lu sendiri percaya Tadi lu lihat setan lu ada Ya karena gue udah ngeliat sendiri Yang penting sekarang Masing-masing aja Ya Oke Randy thank you buat waktunya Terima kasih untuk cerita-ceritanya Buat penikmat cerita misteri Jangan lupa Like, comment, dan subscribe channel ini Biar kedepannya gue makin bisa Berkarya untuk membaikkan cerita-cerita misteri selainnya Thank you